Geger video Verdi Sambo difonis bebas oleh Polri, ini faktanya. Verdi Sambo tersangka pembunuhan terhadap Brigadir J diklaim mendapatkan vonis bebas dari Polri dalam sebuah unggahan di Facebook. Unggahan berupa konten video berdurasi 9 menit 15 detik, menampilkan sosok Verdi Sambo masuk ke ruangan, dikawal sejumlah personal Polri dengan baret biru di sisi kanan, kiri, dan belakang. Tampak pula, Kadif Humas Polri Irjen Poldedi Prasetyo yang berikan pernyataan di hadapan jurnalis, berikut narasi yang ditambahkan. Gempar, Sambo difonis bebas, ada apa dengan Polri? Video yang telah dilihat lebih dari 90 ribu kali, mendapatkan lebih 400 komentar dari pengguna Facebook. Namun, apakah Verdi Sambo benar difonis bebas oleh Polri? Penjelasan, cuplikan video yang menampilkan Verdi Sambo di kawas jumlah anggota Polri tersebut, merupakan sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar pada 25 Agustus, dan sidang banding Kode Etik pada 19 September 2022. Gambar serupa dapat ditemukan pada akun Youtube Kompas TV dengan judul Verdi Sambo jalani sidang etik di gedung TNCC Polri, kaus bunga Brigadir J, dan sidang banding Kode Etik Verdi Sambo ditolak. Namun, tidak ditemukan video penguat klaim yang menyatakan Verdi Sambo difonis bebas oleh Polri pada unggahan di video Facebook tersebut. Mengutip antara, pada 19 September, Komisi Sidang Etik Polri menolak permohonan banding Verdi Sambo terkait keberatan atas keputusan sidang KKEP pada 26 Agustus 2022. Komisi Banding juga menguatkan putusan sidang yang digelar pada 26 Agustus 2022, selain menjatuhkan sanksi etik karena pelanggar melakukan perbuatan tercelah, serta sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri. Sambo telah dipecat dengan tidak hormat sebagai anggota Polri, lewat surat keputusan KKP yang telah diserahkan kepadanya. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!